Intro Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com Kamu bisa baca berita lebih nyaman Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik dan baca berita yang kamu mau Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu Semua topik favorit kamu ada di sini Berita hari ini, semua ada di ujung jari Download sekarang, baca berita lebih nyaman Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih serta sudut tanah segar khas media Indonesia dan medcom.id Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat, download Metro TV Extens Segara Apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan kecincang S2 Tapi terhalang karena biaya, dapatkan biaya siswa menjadi solusinya Ini online scholarship competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan biaya siswa Bersama 11 kampus favorit Dengan 80 biaya siswa, 100% bebas uang pangkal, bebas uang semester selama 4 semester Dan sertifikat pemenang Daftar sekarang juga di osc.medcom.id Dapatkan info lebih lengkap di akun Instagram dan TikTok Menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang Politik, hukum, ekonomi, kesehatan, olahraga, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi Kupas tuntas isu-isu terkini melalui berbagai perspektif dari para ahli Lengkap dengan data akurat, media Indonesia mempersembahkan Tulisan-tulisan berkualitas dan tentunya up to date Tingkatkan wawasan bersama rubrik opini Senin hingga Sabtu Dan kolom pakar setiap Senin di Harian Media Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sonora FM mengudara sejak 8 Agustus 1972. 50 tahun perjalanan yang sudah terlewati adalah sebuah pembuktian bahwa radio Sonora mampu mengatasi tantangan setiap jaman. Dengan tagline News, Traffic & Music, Sonora berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang aktual untuk Anda yang sedang berada di dalam perjalanan, di tempat kerja, maupun di rumah, serta konten hiburan berupa musik berkualitas pilihan Sonora yang bisa dinikmati oleh seluruh pendengarnya. Radio Sonora selalu berkomitmen untuk menyajikan program-program unggulan bagi pendengarnya, seperti Sonora Pagi yang berisikan pembahasan isu-isu hangat dan terkini dengan menghadirkan narasumber yang kredibel. Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi-informasi menarik seputar pariwisata, kekayaan alam Indonesia, serta toksio interaktif seputar topik kesehatan, finansial, dan bisnis yang mencerdaskan masyarakat. AMKM, Anda meminta kami memutar. Program Trademark Sonora yang menghadirkan lagu-lagu pilihan pendengar. Sonora terus berkomitmen untuk mengikuti tantangan perkembangan zaman, serta memberikan konten yang sesuai kebutuhan pendengarnya. Pada Oktober 2019, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia digital, Sonora membangun sebuah portal berita yang bernama Sonora.id. Di tahun ketiganya, Sonora.id telah memiliki rata-rata 8 juta user per bulan dengan rata-rata kunjungan 16 juta per bulan. Selain website, Sonora juga hadir secara aktif dengan beragam informasi melalui beragam platform sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Podcast, dan Youtube. Untuk semakin menjangkau masyarakat luas, selain hadir di 12 kota jaringan radio Sonora di Indonesia, saat ini siaran Sonora dapat diakses dari berbagai platform streaming di sonora.co.id, sonora.id, serta melalui aplikasi JOKS. Kami percaya bahwa satu hal yang menjadi kunci keberhasilan sonora adalah materi siarnya yang bermanfaat, dapat dipercaya keakuratannya, dihadirkan tanpa menggurui, apa adanya, memberi ruang bagi berbagai sudut pandang, agar pendengar dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua topik favorit kamu ada di sini! Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang! Apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2? Tapi terhalang karena biaya? Dapatkan beasiswa menjadi solusinya! Kini, online scholarship competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan beasiswa. Bersama 11 kampus favorit dengan 80 beasiswa. 100% bebas uang pangkal, bebas uang semester selama 4 semester, dan sertifikat pemenang. Daftar sekarang juga di osc.medcom.id. Dapatkan info lebih lengkap di akun Instagram dan TikTok at beasiswa OSC. Lanjut S2 sekarang saatnya! Menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang. Politik, hukum, ekonomi, kesehatan, olahraga, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi. Kupas tuntas isu-isu terkini melalui berbagai perspektif dari para ahli. Lengkap dengan data akurat, media Indonesia mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitas, dan tentunya up to date. Tingkatkan wawasan bersama rubrik opini Senin hingga Sabtu, dan kolompaknya setiap-setiap di Harian Media Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, memasuki ruangan acara. Hadir dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di acara Inari Expo dan IMS 2023! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali! Selamat datang kembali! Selamat datang kepada seluruh tamu spesial dan juga para undangan di ICC Building, Kawasan Saints dan Teknologi Soekarno. Hari ini merupakan drama sangat istimewa karena dalam beberapa waktu kedepan kita akan sama-sama menyaksikan opening ceremony dari pameran riset dan inovasi terbesar di Indonesia. Inari Expo dan IMS 2023 merupakan konferensi dan pameran yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Nasional BRIN dan tentunya digelar selama 4 hari. Mulai dari hari ini tanggal 20 sampai tanggal 23 September 2023 yang mana ini akan menjadi wadah strategis bagi para periset, inovator dan industri untuk memperkenalkan hasil riset dan produknya kepada publik secara luas. Dan tentunya terima kasih kepada para pendukung dan sponsor dari Inari Expo dan IMS 2023 yaitu Wuling Motors, LPPM Universitas Negeri Malang, PT Dharma Polymetal, Astra Honda Motor, PT PLN Icon Plus, DRPKS Sawit, Bank BRI, PT PLN Nusantara Power, Pavilion ESDM, PT Mandiri Tunas Finance, Sinarmas, Honda Prosper, Spek Motor dan FEF Group. Dan tentunya juga terima kasih kami layangkan kepada para media partner yaitu Media Indonesia, Medcom.id, Metro TV, Liputan6.com, Business Indonesia, Business.com, Medcom.id, Metro TV, kemudian juga Suara.com, Merdeka.com, Sonora, Tempo.co, Sindonews, MNC Trijaya, RRI, TVRI, Go Auto, Zona EBT, Grid Auto, Otomotif, Listrik Indonesia, Transportasi.co, Kompas.com, Kompasiana.com, dan Ruangbicara.com. Tentunya senang sekali dan menjadi penghargaan untuk saya, Tira Lundi yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Dan izinkan saya untuk menyapa tamu undangan kita yang terhormat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Laksana Tri Handoko, beserta dengan jajaran. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Bapak Dadan Kusdiana. Yang kami hormati Pejabat Tinggi Lingkungan, BRIN dan Kementerian serta Lembaga. Yang kami hormati Pimpinan Tinggi Kementerian dan Lembaga. Yang kami hormati Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Pimpinan Industri Mitra BRIN. Yang kami hormati Perwakilan Duta Besar dan Lembaga Internasional. Yang kami hormati para peserta Pameran Inari Expo dan juga IMS 2023. Serta yang kami hormati Project Manager Murtila Promosindo, Bapak Dhamma Rusli. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua para tamu undangan yang sudah hadir di acara Inari Expo dan IMS 2023. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk semangatnya di pagi hari ini. Baiklah tentunya untuk menyemangati lagi suasana di pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyaksikan performance tarian rampak gendang dari Sanggar Lestari Budaya Bucobagia. Terima kasih telah menonton! 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 Dan juga sampai nanti di tanggal 23 September bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian untuk selanjutnya saya akan mengundang kepada panitia penyelenggara Inari Expo dan juga IMS 2023 Bapak Dama Rusli selaku project manager Murtila Promosindo untuk dapat memberikan laporan terkait dengan kegiatan kita. Kepada Bapak Dama Rusli kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Bapak Doktor Laksana Trihandoko MSC beserta jajarannya. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Yang terhormat Perwakilan, Kedutaan Besar dan Lembaga Internasional, Pimpinan Industri Mitra Brin, Bupati Bogor dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Yang terhormat Direktur Utama Murtila Promosindo, Bapak Irwadi Marzuki, Dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami layangkan kepada para peserta Inari Expo dan IMS 2023 yang telah hadir di ruangan ini baik sebagai eksebitor maupun sebagai visitor. Dan yang tak kalah pentingnya adalah saya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mendukung perhelatan besar ini dari mulai pra-event hingga hari ini dan empat hari berjalan. Rasanya bahagia sekali saya bisa hadir di panggung ini, megah dan dikelilingi oleh orang-orang pintar, orang-orang hebat yang ada di ICC Building ini. Tapi bagi yang belum tergolong pintar ataupun hebat, tak perlu berkecil hati. Karena dulu almarhum Presiden ketiga kita, Bapak B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan tidak selalu milik orang-orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Oleh karenanya kami selaku promotor dari penyelenggaraan, Inari Expo dan IMS 2023 tetap istiqomah dan selalu berusaha menjadikan Inari Expo sebagai pameran riset dan inovasi terbesar dan terhebat di Indonesia. Bapak Ibu dan sekalian perlu kami laporkan bahwa Inari Expo 2023 ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Dan Alhamdulillah, Inari Expo 2023 diikuti oleh sebanyak 121 peserta. Dari 121 peserta itu, kami membaginya dalam beberapa zona Z, mulai dari yang terkait dengan Blue Economy, Energy and Electricity, Laboratory dan Medicine Industry, Digital, Startup, Automotive and EV Ecosystem, Green Economy, Food Industry, dan terakhir menyakut dengan Biodiversity and Forestry. Bapak Ibu sekalian, dalam penyelenggaraan selama 4 hari ini, mulai dari tanggal 20 hingga 23 September nanti, kami selaku penyelenggaraan menargetkan pengunjung sebanyak 15.000 visitor. Satu hal yang berbeda daripada Inari sebelumnya, dan ini terasa istimewa karena Inari kali ini mengintegrasikan Indonesia, Electric Motor Show 2023, atau biasa kami sebut dengan IMS. IMS ini merupakan pionir dan pelaksana awal dari pameran, kendaraan listrik, dan ekosistemnya di Indonesia. Sekedar informasi, IMS tahun ini adalah penyelenggaraan yang keempat kalinya. Kami sebagai penyelenggara berharap bahwa Inari Expo dan IMS akan menjadi ajang pamer terkemuka di negeri ini, baik dari segi riset, inovasi, maupun dari kemajuan industri. Dengan mengambil tema riset and innovation for a better future, pada perhelatan ini diharapkan kolaborasi apik antara periset, inovator, dan industri. Semoga saja hari ini dan beberapa hari ke depan akan terjadi eksplorasi jejaring antar pihak yang kelak akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekali lagi kami selaku promotor mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional beserta jajarannya yang telah mempercayakan event sebesar ini kepada Murtila Promosindo untuk menyelenggarakannya. Demikian laporan ini kami sampaikan, jika dalam penyampaian laporan ini ada kata yang tidak berkenan, izinkan saya memohon maaf. Tapi sebelum saya menyudahi laporan ini, saya ingin memberikan satu pantun, mungkin nanti bisa dibantu dengan kata cakep daripada Victor ya. Bunga cantik di pinggir jalan, warnanya cerah, elok dipandang, masa depan ini memang penuh tantangan. semoga kita bisa manfaatkan peluang. Masih ada satu lagi? Nonton Inari melihat aksi, lihat IMS bikin hati gemas. Marilah bersama kita jalin kolaborasi Sambut 2045 dengan Indonesia Emas. Terima kasih. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin, kalau ada pantun biasanya harus dibales ya Bapak Ibu ya. Mohon izin ya Bapak Kepala Brin ya. Saya mau bales pantunnya dulu daripada Amar nih. Ramuan daun selasih. Ada cakepnya dong? Harus yang asli. Terima kasih Bapak Damar Rusli. Terima kasih juga tepuk tangannya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Dan juga sekaligus membuka acara dari Inari Expo dan IMS 2023. Untuk itu mohon kiranya dengan hormat saya mengundang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Bapak Laksana Trihandoko untuk dapat memberikan opening remarks dan juga membuka acara kita. Kami silahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selam Bajikan. Yang saya hormati di sini ada banyak mitra. Kalau saya enggak bisa sebut satu persatu mohon maaf. Ada dari PT.PN, dari PT. Garam, SDM, dari Unhan, dan kemudian juga apa, our colleague from South Korea, Stegpi. Also, thank you very much for your coming. Also, our colleague from neighboring the embassies of our neighboring countries. Thank you very much. It is a great honor for us to have you all here. Dan tentu dari mitra utama kami, Pak Damar Rusli dan teman-teman dari Murtila Promosindo, sebagai penyelenggara acara ini. Dan teman-teman media, serta mitra pendukung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena sedemingkian banyaknya. Jadi, pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada promotor Murtila Promosindo yang telah menyelenggarakan acara, dan bersama BRIN itu bisa akhirnya bersama-sama dengan IMS, menyelenggarkan Inari Expo yang kedua. Dan tentu juga para mitra yang ikut hadir, dan ikut meramaikan, para pengunjung, dan Bapak-Ibu sekalian semuanya. Jadi, ini yang menunjukkan komitmen kita semua, bahwa kita sangat aware dengan IPTEC, sangat aware dengan riset, sangat aware dengan inovasi untuk kemajuan bangsa kita. Jadi, seperti disampaikan Mas Damar tadi, ajang Inari Expo memang ditujukan untuk mendekatkan, lebih mendekatkan IPTEC, riset, inovasi ke masyarakat. Itu sebabnya kita lebih fokus bagaimana mengundang masyarakat bisa hadir di tempat ini. Jadi, ini kita tidak ingin membuatnya menjadi acara dari lembaga pemerintah, khususnya BRIN. Jadi, kita ingin membuatnya sebagai acara untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa paham, karena semua paham IPTEC ada di mana-mana, riset itu penting, tapi banyak yang tidak paham, itu seperti apa. Jadi, ini adalah kesempatan untuk merasakan IPTEC, riset, inovasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menghilangkan dikotomi, karena riset itu ada di mana-mana, tapi selalu ada di belakang, di belakang layar, tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita itu di depan. Dan memang tidak selalu harus di depan. Jadi, bukan berarti karena tidak di depan, tidak tampil, kemudian tidak penting, tidak seperti itu. Kita semua tahu bahwa Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita ingin mencapai Indonesia maju, Indonesia emas katanya 2045, tapi kita tahu juga bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya aktivitas riset, yang bisa memberikan nilai tambah, menghasilkan inovasi yang berujung pada nilai ekonomi, nilai tambah yang signifikan. Sehingga ya itu sebenarnya yang menjadi awal, kenapa BRIN dibentuk dua tahun, dua tahun setengah yang lalu. Jadi, ini menjadi momentum di tahun kedua ini, bahwa kita ingin semakin mengukuhkan IPTEC, riset, dan inovasi di negara kita, dan kita ingin menunjukkan meskipun dari sedikit bagaimana itu bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Jadi, jangan sampai terjebak bahkan di middle income trap misalnya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen tidak mungkin dilakukan tanpa adanya penciptaan nilai tambah dari apa yang kita miliki, apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan saat ini. Yang kedua, Inari Expo ini juga komitmen dari kami di BRIN untuk mendukung gerakan bangga, gerakan nasional ya, bangga buatan Indonesia. Jadi, ini komitmen kami untuk menunjukkan bahwa BRIN tidak hanya menjadi pemakai buatan Indonesia sebagai lembaga pemerintah, justru kita menjadi enabler pengungkit untuk bisa menciptakan buatan Indonesia. Jadi, itulah fungsi, itulah tugas utama dari para perisad, tidak hanya perisad BRIN, tapi perisad di negara kita. Dan lebih jauh itu semua biasanya hampir semua kalau startup dan sebagainya itu adalah UMKM, jadi ini sekaligus kita mendorong penggunaan produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM, khususnya yang berbasis teknologi, riset, dan inovasi. Menutup sambutan saya, jadi sekali lagi saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan maju melalui penguatan riset untuk menghasilkan berbagai inovasi yang bisa meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara kita. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya dan khususnya untuk Mutila Promosindo, dan selamat kepada seluruh pengunjung yang hadir selama empat hari ke depan untuk bisa menikmati berbagai acara wahana yang diselenggarakan selama periode Inari Expo 2023 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan selamat untuk kita semua. Wabillataufiq wa jayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala BRIN, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan langsung saja untuk keacara peresmian pembukaan dari Inari Expo dan juga IMS 2023. Untuk itu kami turut mengundang kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Komisaris PTPN 4, Direktur Utama PT Garam, dan PLT Sekretaris Utama BRIN. Baik, harap bersiap-siap Bapak Ibu, nanti hitungan dari tira sampai di tiga baru dipukul gendangnya bersama-sama. Sudah bersiap-siap semuanya, mungkin kameranya juga sudah bersiap-siap. Baik, silahkan untuk dipukul gendangnya, satu, dua, tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan dengan ini, Inari Expo dan juga IMS 2023 resmi dibuka. Mohon kiranya untuk dapat berfoto bersama Bapak Ibu, boleh di depan gendang berdirinya. Baik, silahkan untuk rangka media. Baik, mungkin boleh sedikit maju lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Silahkan untuk rangka media atau teman-teman media yang ingin mengabadikan momen ini, kami silahkan. Atau saya bantu arahkan untuk matanya, mungkin boleh ke sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri, baik. Sudah cukup sebelah kiri, selanjutnya boleh ke bagian tengah. Dan berikutnya boleh ke sisi sebelah kanan. Terima kasih sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, kami harap kamu bisa dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung saja beranjak ke acara berikutnya. Di mana kita nantinya akan sama-sama menyaksikan video launching. Akan ada dua video launching, tentunya juga diharapkan Bapak Ibu bisa menyaksikan video launching tersebut. Untuk yang pertama, kita akan menyaksikan ini dia Indonesia Research and Innovation Fund atau AIRIF. Berikut video teasernya, selamat menyaksikan. Tahun ini, dengan semangat melahirkan inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional membentuk Indonesian Research and Innovation Fund. Dengan, mengintegrasikan pendanaan di bidang riset dan inovasi. Meningkatkan nilai guna, nilai tawar, dan efektivitas dari sumber daya pendukung, dan mengoordinasikan kerjasama dan jejaring. Untuk meraih sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktural yang optimal. Pendanaan terintegrasi untuk ekosistem riset dan inovasi nasional yang lebih baik. Indonesian Research and Innovation Fund, AIRIF, dibentuk dalam rangka mendukung salah satu tugas fungsi BRIN dalam hal pendanaan riset dan inovasi. AIRIF mengintegrasikan empat fungsi BRIN, yaitu pendanaan riset dan inovasi, mobilitas SDM IPTEC, infrastruktur riset, dan pemanfaatan riset dan inovasi untuk industri. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan? Tadi baru saja kita menyaksikan video launching dari AIRIF atau Indonesia Research and Innovation Fund. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan video launching dari buku indikator IPTEC, Riset dan Inovasi Indonesia 2023 dalam bentuk video teaser dan selamat menyaksikan. Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan bangga mempersembahkan buku indikator IPTEC, Riset dan Inovasi Indonesia 2023. Jendela yang mengungkapkan kemajuan luar biasa IPTEC, Riset dan Inovasi di Indonesia. Diterbitkan secara berkala, buku ini tidak hanya memaparkan data dan prestasi gemilang, tetapi juga menggambarkan peran penting Indonesia di tingkat global. Sumber inspirasi bagi para ilmuwan, riset, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan berbasis inovasi. Mari menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia IPTEC Indonesia. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dari video launching yang baru saja disaksikan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya ini juga menjadi sangat penting di hari ini, karena kita akan menyaksikan bersama-sama penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU antara Organisasi Riset Pertanian dan Pangan oleh Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN dengan PT Perkebunan Nusantara IV oleh Direktur PT PN4 tentang riset dan pengembangan di bidang pertanian dan pangan. Tidak hanya itu, juga ada penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN dengan PT Garam tentang kerjasama uji coba pilot Plan Garam Industri Manyar. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Puji Lestari, Bapak Sucipto Praitno, Bapak Ian Rianto, Bapak Arief Haindra, kami mohon untuk dapat maju ke depan, dan juga tentunya turut menyaksikan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama ini, kami mengundang kembali tentunya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Laksana Trihan Doko, berikutnya juga Komisaris PT PN4, dan juga Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT RNI Persero. Kami mohon kesedianya untuk dapat menyaksikan. Baik, kami silakan Bapak Ibu untuk dapat menandatangani MOU yang sudah ada di depan Bapak Ibu, dan dilakukan secara bergantian. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kami mohon kesedianya untuk dapat berfoto bersama. Boleh dengan menunjukkan MOU dan juga penandatangan perjanjian kerjasama. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, semoga dengan penandatanganan otak kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama ini, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar dan membawa manfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami silakan untuk dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan usainya MOU, maka berakhir pula rangkaian opening ceremony dari Inari Expo dan juga IMS 2023. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah menjadi bagian penting dari acara kami. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Anda semua yang sudah menyaksikan opening ceremony kali ini. Dan setelah ini kita akan ada Official Visit Exhibition yang akan dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan juga Keseketariatan BRIN, Bapak Drizal Friantoni. Kami silakan kepada Bapak Drizal untuk dapat memandu Official Visit Exhibition. Tentunya juga untuk rekan-rekan media, juga kami persilahkan untuk dapat mengikuti Official Visit Exhibition. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah Bapak Drizal Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Terima kasih. Dengan satu sentuhan jari, Masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV secara komprehensif ulasan jernih serta sudut pandang segar. Apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 tapi terhalang karena biaya? Dapatkan beasiswa menjadi solusinya. Kini online scholarship competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan beasiswa. Bersama 11 kampus favorit dengan 80 beasiswa. 100% bebas uang pangkal, bebas uang semester selama 4 semester dan sertifikat pemenang. Daftar sekarang juga di osc.medcom.id. Dapatkan info lebih lengkap di akun Instagram dan TikTok at beasiswa OSC. Lanjut S2 sekarang saatnya. Menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang. Politik, hukum, ekonomi, kesehatan, olahraga, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi. Kupas tuntas isu-isu terkini melalui berbagai perspektif dari para ahli. Lengkap dengan data akurat, media Indonesia mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitas dan tentunya up to date. Tingkatkan wawasan bersama rubrik opini Senin hingga Sabtu dan kolom pakar setiap Senin di Harian Media Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Lengkap dengan zaman ZonaEBT.com Hadir Berdiri sejak April 2021 Sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan ZonaEBT.com Menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia Yang tentunya dikemas dalam konten menang Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan Dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keperlangsungan energi terbarukan di sekitarnya Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat Kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori Yang ini, aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersengah ke penjuru negeri Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan Mari, ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama zona EBT Kalau kita berbicara mengenai listrik Indonesia ya Itulah sumber informasi listrik Itu ya dari listrik Indonesia Sekali lagi, plus lagi untuk listrik Indonesia Banyalah yang fokus menyanyikan informasi kelistrikan dan energi di Indonesia Kami tetap konsisten Memberikan informasi yang kredibel Aktual dan bermanfaat Bermanfaat Ada di GoOto.com Sobat GoOto juga bisa mendapatkan informasi melalui channel Youtube GoOto Subscribe sekarang juga Serta follow Instagram GoOto di at GoOto.com Untuk berita update lainnya Klik GoOto.com Untuk dapatkan informasi dunia otomotif terkini Alaihi Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.